selamat pagi kali ini kita akan membahas soal yang mana pada soal ditanya yaitu 3 1 per 4 ditambah 2 1 per 2 dan ditambah lagi dengan 5 per 6 adapun jawabannya ialah sebagai berikut diketahui yang pertama yaitu 3 1 per 4 2 1 per 2 dan 5 per 6 sebelum dijumlakan kita harus menjadikan setiap pecahan tersebut menjadi pecahan biasa pun 3 1 per 4 akan dijadikan pecahan biasa yaitu 13 per 4 dan 2 1 per 2 apabila dijadikan pecahan biasa ia akan menjadi 5 per dan 5 per 6 apabila dijadikan pecahan biasa ia akan tetap menjadi 5 per 6 setelah dijadikan pecahan biasa kita tidak bisa menyumlahkannya secara langsung karena angka dari setiap penyebut tersebut masih saja berbeda untuk dapat menyumlahkannya kita harus menyamakan penyebut-penyebut yang ada pada setiap pecahan tersebut walaupun cara menyamakannya yaitu dengan cara mencari KPK dari setiap penyebut pada setiap pecahan tersebut walaupun KPK dari 4 4 2 dan 6 yaitu 12 setelah diketahui KPKnya KPK ini dibagi dengan penyebut lama lalu dikalikan dengan pembilang diatasnya walaupun 13 per 4 akan dijadikan per 12 ya maka akan menghasilkan nilai 3 9 per 12 lalu 5 per 2 apabila dijadikan per 12 ya akan menjadi 30 per 12 dan 5 per 6 apabila dijadikan per 12 ya akan menjadi 10 per 12 setelah sama penyebutnya bisa langsung dijumlahkan dan akan menghasilkan nilai yaitu 79 per 12 atau jika jadikan pecahan campuran yaitu 6 7 per 12 oke kiranya cukup sekian selamat belajar sempat berenulis salam edukasi dan terima kasih selamat menikmati